Duka yang menyelimuti bumi Cianjur tak menyurutkan sepasang mempelai muda untuk mengikat ikrah suci. Muhammad Nurdin, pria berusia 29 tahun, telah sah meminang Nida Kofia Syukur 22 tahun di antara puing-puing runtuhan bangunan yang lulu lantak pasca gempa Cianjur. Pernikahan Nurdin dan Nida dipenuhi tangis haru pada minggu 4 Desember 2022 di kecamatan Cugenang, Cianjur. Kendati bahagia membuncah di hati Nurdin namun ia tak bisa melewati momen sakral dalam hidupnya dengan kehadiran sang adik. Pasalnya Nurdin telah kehilangan sang adik yang turut menjadi korban jiwa dalam peristiwa bencana ini. Meski tanpa gemerla pesta, prosesi pernikahan yang berlangsung sederhana ini sejenak melupakan kesedihan di tengah duka bencana dan menores senyum di wajah-wajah yang turut merayakan pernikahan sejoli ini. Nurdin dan Nida diketahui telah menentukan tanggal pernikahan sekitar 2 bulan yang lalu dan bersih teguh untuk tetap melaksanakan sesuai rencana awal. Usai menikah, Nurdin menyampaikan akan kembali ke tenda pengungsian.